Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-41 Dan hari ini kita akan membahas soal-soal TIO Khususnya materi tentang operasi pecahan Kemudian deret angka Kemudian perbandingan kuantitatif Dan perbandingan senilai Ada pun soal-soalnya ini Teman-teman sekalian sengaja saya ambil dari soal-soal yang pernah keluar Atau modelnya ini soal ini pernah keluar di tahun 2019 dan 2021 Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini Model-model soal seperti ini banyak yang keluar Sehingga teman-teman sekalian dapat menjadi lebih mudah Dalam mengerjakan soal-soal JPNS tersebut Oke kita masuk ke soal yang pertama Nilai dari 4 x 3 2 x 3 Dikali dengan 2 x 5 t sama dengan titik-titik A 32 x 2 x 15 A 32 x 2 x 15 B 32 x 4 x 15 C 32 x 6 x 15 D 32 x 8 x 15 Oke kita langsung aja ya teman-teman sekalian kerja ya Ini 4 x 3 2 x 3 Dikali 2 x 5 Ini Kita kerjanya langsung Kita ubah penulusan ini Ini kita ubah menjadi pecahan biasa 3 x 3 x 3 Karena tambah 2 itu sama dengan 11 x 3 Dikali dengan 11 x 5 5 x 2 x 10 Tambah 1 11 ya Per 5 Oke kita langsung aja begini 4 x 11 Dikali 11 Kemudian dibawahnya 3 x 5 Hasilnya adalah Ini 4 x 11 x 11 11 ini kan 121 ya 121 x 4 Ini hasilnya adalah 4 x 84 Berarti disini 484 Dibagi dengan 15 Oke kita langsung bagi aja ini 4 x 84 Dibagi dengan 15 Itu Ini Perkalian 3 ya 3 x 15 Itu sama dengan 15 Ini 45 Kemudian 8 kurang 5 Itu dapat 3 Kemudian turun 4 Disini Ini dapatnya 3 2 2 x 5 5 10 Supan 1 Disini kan 3 Turun 4 Berarti sisanya disini Adalah 4 Per 15 Kalau begitu teman-teman sekalian Jawaban yang benar itu Adalah 32 4 Per 15 Cukup singkat ya Lanjut Ke nomor 2 Hasil operasi dari 19,5 D x 23 Dibagi 3 x 4 Adalah Titit-titit A 126 B 138 C 176 D 192 E 204 Oke Kita tulis Persamanya dulu Ini 19,5 D x 23 Dibagi dengan 3 x 4 Oke Ini 19,5 Kita ubah dalam bentuk pecahan Itu Sama artinya Dengan 195 Ini 5 berarti Per 10 ya D x Dengan 23 Ini Kita ubah juga 4 x 3 12 Tambah 1 Itu 13 ya 13 Per 4 195 Dibagi 10 x 23 Dibagi 13 Per 4 Ini Kita sederhanakan Ini 195 Dengan 10 Ini Kita bisa Bagi 5 Ini Yang jelas 10 Ini Kita bagi 5 Dapat 2 Ini Kalau di atas Ini Kita bagi 5 195 Ini Kita bagi 5 Itu Ini 3 ya 3 x 5 15 Turun 4 Sini 45 Berarti Kan Dia 9 ya Kena 45 Itu Hasilnya 0 Berarti Kan Sini 39 Ya Teman Teman Ya Ini Berarti 39 Dibagi 2 Dikali Dengan 23 Ini Kita Rubah Penulisannya Juga Dalam Bentuk Perkalian Ini 3 Kita Putar Naik 4 Per 3 Ya Sekarang Sudah Jadi Bentuk Perkalian Semua Kita Sederhanakan Lagi 39 Ini Sama 3 Ini Bisa Ya Bukan 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 13 Ini Teman Teman Ya 39 Dengan 13 Ini Kita Bisa Baginya Sama Sama Dibagi Masih Bisa Habis Dibagi 13 Ini Perhatikan Disini 3 Sini 1 Ya Kemudian Kemudian Disini Kita Bisa Bagi Ini Dengan Ini Itu Dapat 2 Ya Berarti 3 Dikali 23 Dikali Dengan 2 Ya Kalau Begitu Kita Langsung Kali Aja 2 Kali 3 Ini 6 6 Kali 23 Itu 138 Ini 138 Teman Teman Kalau Begitu Jawabannya Benar Teman Teman Sekalian Adalah Di D Ini 138 Oke Cukup Singkat Juga Teman Teman Sekalian Soal Soal Yang Seperti Ini Yang Sini Masuh Itu Tidak Terlalu Susah Tidak Terlalu Mudah 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 Biasa Ada Ini 2 Sampai 3 3 Sampai 4 Nomor Di Seleksi CPNS Oke Kita Lanjut Ke Nomor 3 Teman Teman Sekalian Nomor 3 Ini 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 ada deret angka 9 ke 108 27 324 81 972 243 titit 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 A. 2916 729 B. 932 81 C. 2961 740 D. 729 8748 I. 3159 789 9 kemudian sini 108 kemudian sini 27 kemudian sini 324 kemudian sini 81 kemudian sini 972 Sini 243 kemudian disini dia minta titik 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 koma titik 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 Kalau kita lihat lompatannya ini itu perubahan polanya ini ini kayaknya dia berisolasi dia naik Naik ini naik kemudian dia turun kemudian naik lagi dia turun lagi Nah kalau ini kita ada soal-soal yang seperti ini maka biasanya itu dia melibatkan dua operasi sistem operasi Yaitu biasanya ini kalau yang model sekarang ini adalah dia perkalian dan pembagian ini Jadi pertamanya ini biasanya kita bagi ini dikali kemudian dari sini nanti kita bagi karena dia turun Kemudian naik ini kita kali lagi ya kemudiannya dia turun lagi teman-teman kemudian dia naik lagi ini Kita kali lagi disini kemudian di sini nanti dia bagi lagi begini Kalau dia naik turun seperti ini ya gini kemudian nanti dia kali disini kali Kali kemudian berarti disini teman-teman sebelum dia kalinya disini kemudian nanti disini dia dibagi sini Sekarang masalahnya angka berapa yang cocok disini Sembilan ke seratus delapan itu pastinya ini adalah angka dua belas ini Sembilan kali dua delapan kemudian sembilan kali satu sembilan tambah satu nol Dua belas ya Coba perhatikan 27 ke tiga ratus dua puluh empat dikali dua belas Cocoklah ini Dua kali tujuh empat belas simpan satu Dua kali dua empat ini lima Satu kali tujuh tujuh Kemudian satu kali dua dua Sini empat sini dua belas simpan satu tiga Berarti ini kan cocok ya teman-teman ya Berarti disini pun juga dikali dua belas Kalau begitu dari sini dari sembilan lapan puluh satu ke sembilan ratus tujuh puluh dua Ini pasti dikali dua belas Kemudian dua ratus empat puluh tiga ke sini ini pasti dua dikali dua belas Kita tes aja Dua ratus empat puluh tiga dikali dua belas Ya dua kali tiga enam Kemudian dua kali empat delapan Kemudian dua kali dua empat dua lagi disini Satu kali tiga tiga Kemudian satu kali dua Dua Ya Berarti Oh sorry Ini satu kali tiga tiga Satu kali empat sini Kemudian satu kali dua disini Berarti jadinya adalah enam Lapan tambah tiga ini satu Kemudian empat tambah empat Delapan tambah satu sembilan Turun dua Dua ribu hasilnya adalah Dua ribu sembilan ratus E non-kelas teman-teman Nah di atas ini kita bisa Nah sekarang kan kita sudah dapat hasil ini ya Dua ribu sembilan ratus sembilan ratus sembilan Kelabung itu jawabannya benar ini teman-teman sekalian adalah A Dua ribu sembilan ratus sembilan ratus sembilan Karena tidak ada angka yang dibawah ini yang menggunakan angka ini Berarti sudah pasti ini benar Sekarang kita cek ini angka Tujuh ratus dua puluh sembilan Apa benar? Ini kita bagi berapa ini angkanya Seratus delapan dibagi dua puluh tujuh Ini kan seratus delapan itu dibaginya dua puluh tujuh Empat kali dua delapan pasti oh Perhatikan ini kali empat ini Tua kali tujuh di elapan Dua Dua delapan tambah dua sepuluh ini Perhatikan dia nanti baginya empat sini teman-teman Seratus delapan itu dibagi empat adalah dua puluh tujuh Berarti disini pasti baginya empat ini Tiga ratus dua puluh empat itu dibaginya empat ini Adalah Ini kan pastikan Ini kan delapan ya Tiga puluh dua ini Nah ini kan nol ya Turun empat berarti kan satu Berarti kan cocok delapan puluh satu sini Ya Berarti begitu teman-teman Berarti kan disini empat juga Berarti kan dua ribu sembilan ratus enam belas Dibagi dengan empat ya Ini pasti sudah tujuh disini Tujuh kali empat itu dua puluh delapan Ini satu semblas Berarti kan dua disini ya Berarti kan delapan sini Berarti tiga puluh enam Nah tiga puluh enam dibagi empat itu adalah enam sini Ya tiga puluh enam itu sama dengan nol Berarti cocoklah bahwa disini yang mengisi jawaban titik-titik Yang kedua ini adalah tujuh ratus dua puluh sembilan Begitu teman-teman sekalian Teman-teman sekalian Ini ada informasi datanya dari Sobat CPNS Sebuah program bimbingan belajar Yang menyediakan cukup banyak try out nasional Caranya adalah cukup gampang ya teman-teman sekalian Buka salah satu video saya ini Dan Anda klik salah satu link yang sudah disediakan di deskripsi Nah caranya seperti ini ya Coba kita lihat Nah akan sudah terbuka websitenya begini teman-teman sekalian Silahkan Anda bikin akun dulu Caranya adalah masukkan nama Email, nomor HP, password Dan Anda daftar disini aja Setelah Anda punya akun Silahkan login ke websitenya Nah akan muncul seperti ini Kemudian login ya teman-teman sekalian begini ya Setelah Anda masuk Disini ada beberapa ikon yang sudah disediakan Yaitu paket Bili paket Try out Nasional Try adik din Hasil try out Latihan singkat lainnya Langkah selanjutnya Sebelum Anda try out Silahkan beli paket aja dulu disini Teman-teman sekalian Nah paket yang disini Ini disediakan 3 paket Satu paket premium SKD CPNS Kemudian paket SKD Platinum Dan paket KDN Harganya cukup murah ini Rp99.000 Rp175.000 Dan Rp99.000 Ini akun Anda akan berlaku selama satu tahun Dan Anda punya waktu bisa lebih banyak latihan disitu Kemudian kita kembali lagi aja dulu Anda sudah punya paket Silahkan teman-teman sekalian Klik try out CPNS ini Nah disini disediakan 15 paket Untuk paket premium Dan Platinum 5 paket Ini Anda akan puas latihan disini teman-teman sekalian Dan bisa mengukur kemampuan Anda Seumpamanya kita latihan Di try out satu Kita klik kerjakan ini Ini jumlah soalnya teman-teman sekalian ada 110 Waktunya 100 menit ini Satu paket try out ya Kemudian kita mulai tes teman-teman sekalian Kemudian klik mulai try out Nah ini akan muncul Soal try outnya akan seperti ini teman-teman sekalian Ini nanti sama dengan Tes Yang Anda lakukan di cat BAKM punya Seumpamanya kita klik satu Ini pengawannya ini Kita jawab ini Kemudian kita kirim jawabannya Anggaplah bahwa ini selesai Kita kirim jawaban Nah ini dia Kirim jawabannya Kemudian ini akan muncul hasil try outnya Seperti ini teman-teman sekalian Ini muncul try outnya Kemudian statistik hasil kita ada Kemudian pembahasannya disini lengkap teman-teman sekalian Jadi website ini betul-betul Disediakan Sebagus mungkin Untuk kalian dalam mempermantap Ujian nanti Oke teman-teman sekalian Demikian ya Oke kita lanjut ke soal berikutnya Nomor empat ini adalah Perbandingan kuantitatif Dalam tabel ini X sama dengan 6 tambah 7 Kemudian Y 17 dikurang 5 Mana kehubungan yang benar Antara kuantitas X dan Y Berdasarkan informasi yang diberikan A X dikeliling kecil dari Y B X kurang lebih besar daripada Y C X sama dengan Y D 2 X sama dengan 3 Y E 2 X sama dengan Y Oke kita perhatikan Kita cari nilainya ini Dan Y ini Untuk bisa menentukan hubungan Antara X dan Y X itu sama dengan 6 ditambah 7 Teman-teman Itu hasilnya adalah 13 Kemudian Y ini 17 dikurang 5 Ini kan hasilnya adalah 12 Kalau begitu teman-teman sekalian X itu lebih besar dari Y Berarti jawaban yang benar ini Teman-teman sekalian adalah D X lebih besar dari Y Oke cukup singkat sekali teman-teman sekalian Oke lanjut ke nomor 5 Perbandingan sini ya teman-teman sekalian Sebanyak 88 kardus Alat tulis ditumpuk pada sebuah gudang Diketahui berat tumpukan tersebut adalah 132.000 gram Sekun harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kg Berapa kardus yang tersisa di gudang A 30 buah B 32 C 39 buah D 44 buah E 52 Oke teman-teman sekalian kita cari atau kita catat Kita catat angka-angka yang diketahui Ini 88 kardus 88 kardus ini Itu tersimpan dalam bentuk tumpukan Dan beratnya adalah 132.000 gram Ya karena disini 45 kg Berkurangnya 40 kg Kita jadikan ini menjadi 132 kg Oke Kemudian besoknya berkurang itu menjadi Ya berapa kardus ya Dengan beban beratnya adalah 45 kg Nah Kalau begini jadinya teman-teman sekalian Dia berkurang beratnya ini Dia berkurang Tumpukannya juga berkurang Berarti kan dia negatif disini Ya Nah teman-teman sekalian Kalau datanya seperti ini Dia kurang sama-sama kurang ini Ini termasuk dalam perbandingan Senilai Nah kalau dia berbandingan sini Lihat teman-teman sekalian Maka biasanya itu Kita lakukan perkalian silang Kita silang Begini perkaliannya Ini kita Jadinya akan seperti ini Teman-teman sekalian Ini 132 kg Itu dikali dengan berapa sini Itu sama dengan Ini 45 Atau ini 88 Dikali dengan 45 kg ya Kalau begitu kita sederhanakan ini Ini 132 dengan 88 Ini Kita bisa bagi 44 ya Ini 22 Ini kalau dibagi 44 hasilnya adalah 2 Kalau 132 dibagi 44 ini hasilnya adalah 3 Nanti berubah menjadi 3B Disama dengan 2 kali 45 Ya Berarti B ini teman-teman sekalian adalah 90 dibagi dengan 3 Hasilnya adalah 32 Kalau begitu teman-teman sekalian Jawaban yang benar ini adalah A 30 Kardus Atau 32 Ya Begitu teman-teman sekalian ya Demikian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih